Halo Football Mania, jangan lupa ikuti channel ini. Kami doakan, semoga kalian menjadi orang sukses, murah rezeki, dan panjang umur. Semua harapannya tercapai. Amin. Review High Clek Liga 2 Indonesia, PSMS Medan melawan PSPS Riau PSMS Medan berhasil memastikan kelolosan kebebak delapan besar Liga 2 Indonesia setelah mengalahkan PSPS Riau pada hari Senin 22 November. Pada laga yang digelar di Stadion Keharutin, PSMS berhasil memenangkan dengan skor 2-0. Masing-masing gol PSMS dicetak oleh Ilham Fatoni di menit 3-4 dan Rahmat Hidayat di menit 40. Hasil ini membuat PSMS telah mengoleksi 16 poin dan mengamankan urutan kedua kelasmen grup A. Artinya, meski masih menyisakan satu laga, secara hitung-hitungan poin, PSMS sudah tak mungkin dikejar oleh PSPS yang ada di urutan ketiga dengan 12 poin. PSMS akan mewakili grup A ke babak delapan besar bersama Sriwijaya FC yang juga sudah mengamankan satu tempat. Jalannya pertandingan babak pertama Sejak pertandingan dimulai, kedua tim sama-sama langsung berinisiatif membangun serangan demi meraih kemenangan untuk bisa lolos ke babak delapan besar. Peluang emas pertama didapat oleh PSPS pada menit ke-30 Tetapi, peluang itu mampu dimentahkan oleh keeper PSPS, Abdul Rahim Empat menit berselang, PSMS justru berhasil memecah kebentuan lewat mantan pemain PSPS sendiri, yaitu Ilham Fatoni Memaksimalkan umpan Rahmat Hidayat Sundulan Ilham Fatoni berhasil menjebol gawang PSPS yang dikawal Ismail Hanabi PSMS kemudian berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-40 lewat kaki Rahmat Hidayat hingga turun minum Skot 2-0 untuk keunggulan PSMS bertahan hingga babak pertama selesai Dilanjutkan pada babak kedua Tertinggal dua gol PSPS lantas mencoba meningkatkan intensitas serangan pada babak kedua Namun, PSPS justru nyaris kebobolan lagi lewat pendangan bebas Rahmat Hidayat Beruntung saja Sepakan Rahmat Hidayat masih mampu ditepis oleh keeper dari PSPS PSPS terus mencoba mengejar ketertinggalan di sisa waktu babak kedua Namun, solidnya pertahanan PSMS membuat PSPS tak mendapatkan peluang berarti Tendangan salto yang dilepaskan yang dilepaskan oleh Muhammad Sinjaya masih belum menuai hasil Akhirnya, hingga wasit menu peluit panjang skor tak berubah Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSMS Itulah review Haiklek Liga 2 PSMS Midan Melawan PSPS Real Terima kasih telah menonton!